Pemain persija ini kerap dibully Jack Mania, Thomas Doll beberkan kemajuan Akbar Arjun Shah. Akbar Arjun Shah menjadi pemain yang belakangan hangat diperbincangkan oleh publik Jack Mania, back yang didatangkan dari Gresik United kemacan kemayoran di awal musim Liga 1 2023-2024 itu menuai sorotan karena dinilai kurang tenang dalam bermain. Sampai pekan ke-10 Liga 1, Akbar Arjun Shah sendiri telah tampil 6 dalam pertandingan macan kemayoran. Dalam 6 laga itu, Akbar Arjun Shah sempat bermain penuh ketika persija Jakarta takluk 0-1 dari Persita Tangerang. Selebihnya, Akbar Arjun Shah bermain sebagai pemain pengganti yang masuk pada babak kedua pertandingan. Thomas Doll menilai bahwa selama Hansa Mucedera, Akbar Arjun Shah memanfaatkan kesempatannya dengan baik untuk mendapatkan waktu bermain. Akbar yang selalu ikut berlatih dengan kami, dia berusaha keras setiap latihan. Selain itu, kondisi Akbar selalu dalam kondisi yang fit, ucap pelatih asal Jerman itu. Pertahanan persija dievaluasi jelang laga bergengsi kontra Persib. Pelatih persija Jakarta, Thomas Doll menyoroti pertahanan skuad asuhan jelang pertandingan penuh gengsi melawan Persib Bandung, Big Match tersebut akan tersaji di Stadion Patriot Chandrabaga, Bekasi, Sabtu, tanggal 2 September tahun 2023. Pertahanan menjadi perhatian tak lepas dari hasil di lima pertandingan terakhir, persija selalu kebobolan, di mana total delapan kali kemasukan, Thomas Doll berharap skuad asuhan berkonsentrasi penuh sepanjang pertandingan. Kami memerlukan pertahanan dengan konsentrasi selama 90 menit lebih, bukan 60 atau 75 menit, itu perubahan utama yang diperlukan tim, jelas Thomas Doll di laman klub. Pertahanan persija kerap berubah-ubah selama periode Agustus dan itu disinyalir turut memengaruhi. Selain harus kehilangan Muhammad Ferrari selama 7 laga karena mengikuti pendidikan kepolisian, persija kehilangan Hansamu Yama selama 4 laga karena cedera lutut. Walau Hansamu ikut laga tandang melawan Dewa United, Thomas merasa dirinya masih butuh waktu lagi agar bisa kembali ke performa maksimal. Hansamu sempat mengalami cedera, dia perlu waktu untuk pemulihan dan baru ikut sesi latihan beberapa kali, kata Thomas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!